Pekan depan, tepatnya 6 Juni 2023, Mario dan Disatrio tersangka kasus dugaan penganiayaan berencana David Ozora berstatus sebagai terdakwa. Putra mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntir Sambodo tersebut akan menjalani sidang perdana kasus yang sempat viral karena kekejiannya tersebar ke publik. Mario dijerat Pasal 355 ayat 1 KUHP, Subsider 354 ayat 1 KUHP, Lebih Subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP, Lebih Subsider Pasal 351 ayat 2 KUHP, dan atau Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman pidana maksimal berupa kurungan penjara selama 12 tahun penjara tengah menantinya. Yang menarik dan ditunggu dalam persidangan tak lain adalah terungkapnya fakta-fakta persidangan yang selama ini belum terbuka ke publik. Persis seperti persidangan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, almarhum Brigadir Joshua. Masih segar diingatan kita betapa kasus Sambo begitu menyedot perhatian publik yang menanti fakta-fakta hukum baru terbongkar dalam proses persidangan. Dalam kasus Mario dan Sambo, satu kesamaan yang melatar belakangi terjadinya pidana berencana bersumber dari pengaduan sosok perempuan yang mengunggah harga diri untuk bertindak. Sambo merasa diinjak harga dirinya karena akibat laporan dugaan pelecehan Brigadir Joshua Utabarat terhadap Putri Chandrawati. Demikian pula Mario terpantik amarah atas pengaduan pelecehan David kepada Agnes, kekasih Mario. Dua pengaduan yang hingga saat ini tak pernah dapat dibuktikan lewat proses hukum. Yang membedakan kedua kasus pidana berencana ini adalah keberadaan korban, di mana Brigadir Joshua meninggal dunia, sementara David mampu melewati masa kritis dan kini siap membuka tabir-tabir yang masih terselimuti dalam kasus ini. David merupakan korban, sekaligus saksi kunci yang akan membawa warna baru dalam kasus penganiayaan Mario Dandi. Keterangannya di muka persidangan akan mengungkapkan secara detail kronologis peristiwa memilukan itu. Puasa hukum David, Melissa Anggraini lewat akun Twitter pribadinya bahkan berjanji akan menguliti kesalahan Mario Dandi di muka hakim dan tak ingin membiarkan anak mantan pejabat tersebut mendapat keringanan vonis. Kami sudah mengantongi seluruh detail kesaksian tersangka MDS pada saat pemeriksaan sebagai saksi dalam persidangan pelaku anak kemarin, tulis Melissa Anggraini. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati DKI Jakarta, Danang Suryo Wibowo mengatakan pihaknya memang belum memastikan apakah David bisa dihadirkan sebagai saksi. Namun kejaksaan sudah mempersiapkan saksi kunci lainnya yang tak lain adalah ayah David Ozora, Jonathan Latumahina. Alto Luger, salah satu wakil dari keluarga David Latumahina, menyatakan bahwa Jonathan Latumahina sendiri akan menjadi saksi. Kejaksaan tampak serius mengantarkan Mario Dandi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal itu tercermin dari tujuh orang jaksa penuntut umum yang disiapkan guna membuktikan unsur pidana yang dilakukan Mario. Pada berkas perkara Mario, JPU menyiapkan 17 saksi dan 5 saksi ahli, dan 21 barang bukti yang telah terdaftar dalam berkas perkara.